Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti Saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 Zona Asia Round 2 Group F Antara Indonesia vs Filipina Yang akan dimainkan besok malam Rencana kickoff mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Tentu ini adalah jam yang ideal bagi kita semua untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola ya teman-teman Karena ini termasuk yang istilah kerennya prime time Dan juga tentu ideal bagi para pemain karena akan dimainkan pada malam hari Artinya kelembaban tidak setinggi seperti pada siang atau sore hari Tapi kan seharusnya faktor cuaca ini juga jangan dijadikan alasan Bagi para pemain dari tim nasional Indonesia Karena yang mereka harus fokus adalah kepada game plan dari sang pelatih Sintayong Dan juga mereka harus bisa melakukan finishing dan jangan melakukan satu pun kesalahan di atas lapangan Jadi seandainya di pertandingan lawan Irak para pemain kita bisa finishing di babak pertama Dan tidak melakukan kesalahan sama sekali di babak kedua Maka kemungkinan besar Indonesia mendapatkan poin di pertandingan tersebut Tapi masalahnya pada saat game plannya sudah benar bermain dengan high tempo Para pemain kita tidak bisa melakukan finishing Bahkan jumlah peluangnya tidak banyak di babak pertama Kemudian di babak kedua Ambur adul hancur lebur Ya kan? Karena ada banyak kesalahan sehingga Irak bisa mencetak dua gol Padahal kalau menurut hemat saya yang berbahaya dari Irak itu adalah satu pemain saja Ali Jasim Tapi satu pemain tersebut ternyata bisa memporak-porandakan pertahanan dari tim nas kita Dan memang jika Indonesia gagal menang dari Filipina Dan ternyata Vietnam kalah dari Irak Tetap saja Indonesia yang akan lolos ke raun tiga Tapi kan seharusnya tidak bergantung kepada hasil dari pertandingan lainnya ya Tapi para pemain memang harus fokus untuk bisa meraih kemenangan Apalagi kan Filipina ini jauh di bawah kita Ya baik dari segi materi pemain Ataupun dari cara bermain mereka sebetulnya jauh di bawah kita Cuma kadang-kadang para pemain kita ini tidak bermain kolektif Jadi pada saat para pemain kita tidak bisa bermain kompak Ya itu yang akan menjadi masalah di atas lapangan Dan juga kita tahu kan Ya Indonesia selama dilatih oleh Shintayong berdua kali kalah loh Pada saat bermain di kanan sendiri di sebuah pertandingan resmi Yang pertama lawan Argentina Dan yang kedua sebelumnya kan lawan Irak Artinya ya tentu kalau kita berbicara tentang peluang Indonesia punya peluang yang besar untuk bisa meraih kemenangan Tetapi itu di atas kertas Secara teori Segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan Maka itu yang saya harapkan untuk pertandingan ini Shintayong akan melakukan rotasi di line-up Dan feeling saya ini teman-teman Ini kan feeling saya mungkin juga feeling saya salah Tapi feeling saya kemungkinan juga akan ada Pergantian di line-up di posisi penjaga gawang Bisa juga nanti Nadion akan diturunkan Bukan artinya Shintayong tidak percaya kepada Hernando Ari Enggak Tapi bisa juga kan ada rotasi Kenapa tidak Dan alangkah baiknya Jika memang rotasi tersebut juga dilakukan di beberapa sektor lainnya Seperti di lini pertahanan Di lini tengah Dan juga tentunya di lini depan Karena jika teman-teman perhatikan Bahwa lini depan kita itu tidak bisa menciptakan Banyak peluang yang berbahaya Lawan Irak Padahal ada tiga pemain yang beroperasi di depan Atau yang bermain di depan Dan memang kita tidak punya striker predator Tapi dengan adanya tiga pemain Seharusnya jumlah chances kita Jumlah peluang kita yang berbahaya Itu kan harusnya banyak Tapi jumlah peluang kita yang berbahaya juga sedikit sekali Walaupun dari segi ball possession Ya kita unggul Secara keseluruhan kita unggul tipis Tapi ya percuma saja Mau ball possession persentasenya tinggi Yang penting kan bisa bermain secara efektif Dan juga meraih kemenangan Nah untuk bisa meraih kemenangan kan harus bisa mencetak gol Artinya pada saat memang ada deadlock dari para pemain di depan Pemain-pemain dari second line ini harus lebih sering maju Untuk mencari ruang dan juga menciptakan peluang Agar bisa mencetak gol Kalau enggak ya akan sulit bagi timnas kita untuk bisa menang lawan Filipina Jadi lawan Irak itu tampaklah para pemain kita itu lebih fokus Untuk build up dan lini pertahanan secara perlahan-lahan Seharusnya sekarang lawan Filipina sudah harus lebih cepat Mengelirkan bola ke depan Ke ruang pertahanan dari Filipina Tentu dengan level akurasi passing yang harus dijaga Jadi jangan sampai akurasi passingnya juga agak bagus Ya kan gimana caranya bisa menciptakan peluang Dan kalau kita mencermati Filipina ya sebetulnya ini tim yang diperkuat oleh banyak pemain yang bermain di luar Filipina Artinya secara individu mereka punya pemain-pemain yang bagus Ya teman-teman ya mereka punya pemain-pemain yang bagus Dan secara teamwork juga tim ini enggak buruk permainannya Tapi tim ini kadang-kadang sering kecolongan di lini pertahanan Jadi mereka kemungkinan akan bermain menyerang nih Mereka nothing to lose Mau mereka kalah 1-0, 2-0, 3-0 Mau mereka yang menang 3-0 Mereka enggak akan mungkin lolos ke round 3 Artinya mereka akan bermain terbuka Itu juga yang dikatakan oleh pelatihnya Tom St. Faith ya Kalau enggak salah itu namanya Dia mengatakan bahwa timnya akan berusaha meraih kemenangan Dia juga ingin agar timnya bisa membuat kejutan Apalagi sekarang menurut dia Indonesia adalah salah satu kekuatan baru Di Asia Artinya dia akan coba untuk membuat kejutan Jadi kemungkinan besar para pemain Filipina ini akan bermain all out Nah bagus jika mereka bermain all out Disitulah para pemain kita bisa memanfaatkan yang namanya transisi positif yang cepat Atau yang namanya ya istilah kerennya itu counter attack Dan kita punya pemain-pemain yang cepat untuk melakukan itu Jadi selain juga kemungkinan di penjaga gawang akan ada pergantian Di lini pertahanan nih dengan absennya Jordi Ahmad Ya tentu kemungkinan besar J.I.S. yang akan bermain Dan kalau yang saya harapkan ini kan harapan saya ya Yang saya harapkan selain J.I.S.S. ada Rizky Rido dan juga Sandy Walsh Sandy Walsh ini sebetulnya bagus pemainnya Bagus sekali permainan dia dalam bertahan Pada saat dia dimainkan di sektor wingback gak jalan Saya juga bingung kenapa dia yang dimainkan di babak pertama Karena dari segi attacking dia gak bisa memberikan kontribusi yang berarti Walaupun dia yang mendapatkan satu pelawan target itu lawan Irak Tapi kan sebagai wingback yang harus dia berikan adalah crossing-crossing Kalau bisa early crossing Itu dilakukan Shane Patinama di babak pertama Tapi gak konsisten Maka itu di babak kedua kan gak tampak gitu kontribusi dari Shane Patinama Selain itu juga di lini tengah kemungkinan Ivar Jenner nih Bisa dimainkan dari awal bersama Tom He Karena perlu aliran bola yang lebih banyak lagi dari lini tengah Jadi tidak bergantung juga kepada dua wingback ya Yang akan lebih sering melakukan pergerakan Di depan ya ini saya gak ngerti juga nih Apakah Marcelino akan tetap dimainkan di sebelah kanan Karena itu kan bukan posisi natural dia Tampaklah dia sulit sekali mencari ruang Jadi jika tetap Marcelino bermain di kanan Artinya Ragnar akan bermain di kiri dan striker seperti biasa Rafael Struik Atau mungkin juga Jakob Saudi yang akan dimainkan di kanan Nah bisa juga Marcelino bermain di tengah kan Sebagai salah satu gelandang kreatif Meskipun resikonya besar ya Artinya kita akan punya dua gelandang kreatif di tengah Dengan adanya Tom He dan juga Marcelino Tapi ya ini adalah resiko yang memang perlu diambil Karena Indonesia mengejar gol Indonesia mengejar gol atau perlu mencetak gol Agar bisa mereka kemenangan Karena di pertandingan sebelumnya kan kita Gak bisa mencetak gol Dan kemaskan dua gol Melalui sebetulnya aksi individu juga Dari para pemain Iraq gitu Jadi yang penting pressing kita ini harus ketat Mulai dari area pertahanan tim lawan Bukan lagi pressing di tengah Tapi pressing di area pertahanan tim lawan Harus mencegah para pemain Filipina Untuk bisa mengalirkan bola ke ruang pertahanan Indonesia Dan biasanya para pemain Filipina ini Akan mengandalkan direct passing Cepat mereka akan berikan bola ke depan Bahkan keeper mereka tuh Saya lupa namanya Kalau gak salah Neil Aertridge ya Kalau gak salah namanya ya Dia pernah bermain di Birmingham juga Menjadi keeper pelapis di Birmingham Birmingham City di Inggris Di Liga Inggris Nah ini juga biasa memberikan direct passing Kedepan Jadi kemungkinan mereka akan bermain direct pass Karena mereka juga paham Lini tengah dari Indonesia ini kuat Permainan Filipina lawan Fiatta menunjukkan Bahwa para pemain Filipina Tidak takut untuk menyerang Dan Filingsel lawan Indonesia Mereka juga akan bermain menyerang Kalau kita berbicara soal peluang Seperti yang tadi saya katakan Peluang berada di kubu Indonesia Tapi untuk bisa meraih kemenangan Syaratnya Atau syarat utamanya adalah Jangan melakukan satupun kesalahan Kesalahan itu bukan berarti Yang akan terjadi di lini pertahanan Tapi juga di lini depan Karena jika para pemain kita Tidak bisa melakukan finishing Tentu akan sulit bagi Indonesia Untuk bisa meraih kemenangan Tapi jujur nih teman-teman Lawan Filipina kali ini Feeling saya Indonesia Akan bisa menang dengan minimal Selisih 2 goal Feeling saya mereka akan All out Tampil menyerang Karena inilah 90 menit bagi Indonesia Untuk bisa lolos Ke round 3 Artinya pertandingan ini Sudah bagikan final Bagi para pemain dari TN Indonesia Maka itu saya harapkan Para pemain kita juga bisa Bermain dengan tenang Nah ini juga salah satu faktor penting Bagi para pemain kita Yaitu faktor ketenangan Seandainya para pemain kita itu Lebih tenang di lini pertahanan Pada saat ada aksi individu Dari Ali Jasim tuh Pemain dari Irak Menurut saya akan sulit juga Bagi Irak untuk bisa mencetak gol Padahal tuh Ali Jasim saja Yang lawan 3 atau 4 pemain bertahan kita kan Nah dan selain itu juga Saya harapkan siapapun Yang bermain di wingback ini Harus bisa memberikan crossing Secara cepat Jangan juga tunggu sampai Sampai ke ruang pertahanan tim lawan Kemudian baru memberikan crossing Karena yang dikhawatirkan Nanti bisa di blok Crossing-crossing tersebut Jadi kalau wingback itu Sebetulnya gak perlu nunggu juga sih Sampai masuk ke ruang pertahanan tim lawan Dan tentu Yang saya harapkan Akan ada banyak syuting-syuting Dari luar kotak penalti Itu yang bisa menjadi Salah satu opsi Bagi tim nasi Indonesia Untuk mencetak gol Dan sudah lama Saya tidak melihat Indonesia Mencetak gol Dari set piece Terakhir adalah Dari J.I.C.S. ya Ketika Tom He memberikan umpan itu ya Dari corner ya Luang Vietnam Tapi setelah itu luang Iraq kan Kita gagal mencetak gol Dari set piece Padahal kita juga mendapatkan Beberapa kali tenangan bebas Jadi teman-teman Kalau feeling saya Indonesia akan bisa Mereka kemenangan dengan minimal Margin 2 gol Atau selisih 2 gol Maybe 2-0 Atau mungkin juga 3-0 Dan saya harapkan teman-teman Juga bisa mendukung Habis-habisan tim nasi Indonesia Karena inilah Pertandingan Seperti pertandingan final Bagi tim nasi Indonesia Karena jika mereka menang Dan tidak perlu juga Memikirkan pertandingan Antara Iraq laluan Vietnam Maka Indonesia akan lolos Ke round 3 Dari Bapak Kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 Zona Asia Dan jika Indonesia Sudah bisa lolos ke round 3 Artinya Indonesia akan kembali Bermain di Piala Asia Dan itu sangat penting teman-teman Bagi tim nasi kita Karena seperti yang juga kita inginkan Agar tim nasi kita Regular tampil di Piala Asia Dan perlahan-lahan Nanti bisa bersaing juga Di level Asia Jadi silahkan teman-teman Kalau punya prediksinya yang berbeda Atau prediksi yang sama Silahkan Bisa memberikan prediksi kalian Di kolom komentar Di bawah konten ini Karena terbuka Kolom komentar Tidak pernah saya tutup ya Jadi kita dukung teman-teman Sebagai pemain ke-12 Habis-habisan Kita dukung tim nasi Indonesia Agar bisa menang Lawan Filipina Ya sebetulnya Menang 1-0 juga cukup Tapi feeling saya Bisa juga Indonesia menang Dengan selisih 2 gol No hate No politics Only football Salam sepak bola Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax